Kalau satu sih ya, karena orang tuh sombong duluan Kalau menurut gue, jadi gini Banyak temen gue juga yang Kayak cerita gitu ke gue, gue kemarin udah coba dietan Udah turun tuh 2 kilo Tapi abis itu gue makan baso sama mie bangka 2 kilo Gue tuh sampe kayak gini ke dia Ini kan maksudnya gue langsung ngomong Lu 2 kilo jangan sombong Dulu gue bilang gitu kan, 2 kilo 2 kilo loh Gue aja tuh udah ngerasain badan gue Lebih enak aja ketika gue tuh Setelah 10 kilo lebih gitu turun Baru berasa perubahan signifikan Ini 2 kilo Kan naikin berat badannya tuh gampang Nurun 2 kilo tuh susah loh Susah loh nurunin 2 kilo tuh Jadi ketika 2 kilo tuh 2 turun ya lo harus jagain Sampai gak naik Dan malah bisa lebih turun lagi Ya kecuali kalau target lo cuma nurunin 2 kilo Tapi kan ini kan enggak Targetnya rata-rata nurunnya lebih dari 10 kilo Jangan sombong dulu Terus yang kedua tuh cepet nyerah Jadi kayak misalnya Ah capek, bosen Udah ah gitu loh Udah ah gitu Ketau gue udah turun Misalnya nih targetnya dia 10 kilo Dia udah turun 5 kilo Ketau gue udah turun 5 kilo Kayak tadi gue lah Pas lagi turun 70 kilo Itu kan gue juga udah hampir nyerah kan Itu harus balik lagi sih Ke tujuan awal Jadi kayak lo harus inget-inget lagi Emang lo kenapa sih mau Diet Untuk balikin Iya untuk balikin Semangat Menjalanin Apa ngejalanin prosesnya lagi kayak gitu Nah habis itu ada alasan apa lagi sih? Kalau terus ya Yang sering juga gue Ini Karena ini Pengamatan gue Karena orang-orang baik yang Jadi curhat gitu lah Jangan gue Orang tuh gak ngelakuin Perubahan gaya hidup Secara keseluruhan Jadi contohnya ya Kayak misalnya Oke dia makan Apa makannya rapi gitu ya Tapi dia gak olahraga Atau gak dia jadinya Oh gue makan KFC Gitu ya Tiga box gitu Tapi abis itu Ya olahraga nih Kan gue udah olahraga Jadi gue boleh makan KFC Kayak gitu Jadi padahal tuh Untuk diet itu berhasil Perubahan gaya hidupnya tuh Harus dilakukan di semua aspek Dari makanan Dari olahraga Sampai tidur juga Sampai tidur Sampai tidur juga Karena kan kalau misalnya Tidur itu pertama Tidur itu bisa bakar kalori Terus kedua Misalnya lo makin Misalnya lo begadang gitu ya Jari jam 2 Lo pasti lapar dong Jari jam 2 malam Ya kan Ketika lo lapar jam 2 malam Apa makanan tercepat Yang bisa lo makan Pasti junk food dong Pasti makanan instan Jadi lah itu Rumpukin Segala macam yang buruk Di tubuh lo Sampai lama-lama Makanya banyak-banyak kan Penelitian yang juga Bilang kalau misalnya Orang begadang itu Rata-rata obesitas Ya karena itu juga Sebenernya alasannya kan Terus sama Orang tuh gak nge-set Goal Jari yang jelas Goalnya apa dulu Kayak misalnya Goalnya Kalau gue gitu ya Goalnya adalah Ke 60 kilo Ya Apa angka 60 kilo Kenapa gue mau turun 60 kilo Karena supaya sehat Supaya Menstruasi gue lancar Supaya gue jalannya Gak kos-kosan lagi Itu loh Yang harus lo inget-inget terus Jadi kayak misalnya lo Udah mulai nyerah di angka Berapa lo jadi inget kan Oh kan bol gue mau ini Misalnya Dia gula darahnya tinggi Oh kan gue diet itu Supaya nurungin Gula darah gue Gue kan diet Supaya gue gak penggel lagi Kayak gitu-gitu loh Jadi itu tuh yang harus Di inget terus Jadi gak cuma angkanya Tapi tujuannya Tujuannya Kayak gitu sih Rata-rata tuh orang yang gagal Itu karena mereka gak jelas Kayaknya cuma mau Pake baju Bagus aja nih Kayak gitu Kalau misalnya udah lo pake baju Bagusnya itu Sudah tercapai Selesai kan Dia tuh gak mau lanjutkan lagi Bener-bener Jadi maksud gue Ketika nanti gue sudah Mencapai si 60 kilo ini Gaya hidup ini Gaya hidup ini akan terus Belanjut untuk gue Seumur hidup gitu loh Jer Gila Gila Keren banget Sangat inspiratif sekali Keren juga gue Keren Keren Tan Nah tadi kan Intan udah sempet ngobrolin Tentang Alasan-alasan Kenapa orang gagal diet Tapi ini menurut Intan Nah gue juga sempet kemarin Buka Questions gitu ya Di Instagram Dan ternyata Banyak dari kalian juga Yang masuk Jadi kita sekalian langsung aja Bahas nih Kira-kira dari pandangan orang lain Penyebab gagal diet Ini apa Gue sama Intan akan bacain nih ya guys Apa aja Tanggepan kalian nih ya Ada beberapa yang kocak-kocak juga loh ini Gue bacain dari yang Pego dulu aja ya Oke ini pertama ada dari Richard Richard bilang itu pertama Cravings Lack of self-discipline Seperti yang tadi Intan udah ngomong juga Hormonal factor Terus Bed Macro and Micronutrient Ratio Nah oke Thank you banget Richard Buat tanggepannya Terus ada dari Stefan nih Katanya Oh alasannya itu karena terlanjur Suka makan banyak Katanya kayak gitu Oh kebiasaan Kebiasaan berarti ya Terus ada dari Julio Soalnya Suka lapar mulu Katanya gitu Ngomongin lapar mulu Lu gak lapar Tan Pas melakukan Lagi makan diet Kalau lagi diet Kalau gue sih gini ya Salah satu peraturan Dari ahli gizi gue adalah Gak boleh kelaperan Itu dari awal Dia selalu menakankan itu Gak boleh kelaperan ya mbak Gak boleh kelaperan ya mbak Justru malah gak boleh kelaparan Gak boleh Ditekankan Kalau misalnya lo lapar ya makan Jadi gini dengerin sinyal tubuh aja Ketika lo lapar ya lo makan Ketika lo tidak lapar ya lo jangan makan Kalau gue kan dulu ketika gue tidak lapar Gue tetap makan Iya kan Iya Tetap ngemil gitu Jadi kalau misalnya gue lapar ya gue pasti makan Kalau misalnya gue lapar Kan gue biasanya tuh kayak Misalnya sarapan gitu ya Abis itu kan biasanya tuh jam sepuluhan Tuh gue pengen ngemil 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 Atau kan jam tigaan Tuh gue juga suka lapar Yaudah gue ngemil Tapi gue ngemilnya yang lebih bagus Gue udah ngemil yang Apa sih Mpe-mpe lagi gitu loh Gue ngemilnya misalnya gue Atau gue ngemilnya yogurt Atau gak gue ngemilnya Biskuit juga gue ngemil kok Gue ngemil biskuit juga Ada juga gue ngemil satu Merk chips Tapi dia chips yang lebih sehat Dan dia lebih nyangin Kayak gitu Dan rasanya enak gitu Jadi gue ganti aja gitu loh Si cemilannya Jadi kalau misalnya gue lapar ya gue makan Dan kalau di Ahli gizi gue ngajarin gitu Gak ada jam makan Ada kan orang yang gak boleh Makan di atas jam delapan Oh ya oke Ada kan ya Ada kan Gue tuh gak ada kayak gitu Gue tuh kalau gue lapar jam sembilan Gue akan makan jam sembilan Kayak gitu Kan apalagi kan gue olahraganya malem ya Jare Gue tuh olahraga tuh malem Jadi kadang tuh gue jam lapan tuh Gue baru kelar olahraga Kayak gitu Aksi olahraga kan lapar ya Gue makan Kayak gitu-gitu Oh ini something new loh Iya gue makan Justru lu gak boleh kelaperan ya Karena nanti Kalau kelaperan itu Lu tau kan Jare rasanya kelaperan tuh Kan benar-benar kayak Jadi lu akan Makannya nanti jadinya gak kekontrol Jadi lu makannya udah gak pake Sinyal tubuh lagi Jadi lu makannya udah pake emosi kan Karena lu lapar banget Jadi lu bisa makan Misalnya gitu ya Lu jadi makan nasi banyak banget Lu jadi makan ayam goreng Makan apa-apa segala macam Tapi abis itu nanti udah selesai Lu tuh kenyangnya juga kenyang begah Gak enak gitu Gitu loh Tapi kalau misalnya Kayak untuk kalorinya Jadi gimana tan Gak pasal lah Tetep dong Tetep Gue tetep dengan kalori counting gue Oh oke Tetep itu gue tetep Strik dengan kalori counting gue Jadi itu Misalnya nih Gue makan siang gitu Kalau gue makan siang Misalnya letar lah 300 kalori gitu Kan gue masih punya Simpenan banyak Dan biasanya kan Gue kalau lapar itu sore-sore kan Jadi ketika gue lapar sore Simpenan kalori gue juga masih ada Dan kalau gue misalnya gini Misalnya nih Hari ini kita mau makan di luar nih Jer Jadi kan kalau makan di luar Udah pasti gue makan Lebih banyak daripada biasanya kan Jadi pagi-pagi gue makannya Gak sebanyak biasa Gue jadi Ditampung-tampungin aja Dipikir-pikirnya Jadi misalnya Atau gak Oh siang gue makan di restoran Gue makan udah sampai 500 kalori Kayak gitu kan Oke berarti nanti malam-malamnya Gue makannya Sayur-sayuran aja Gitu Karena tadi siangnya Gue udah makan Udah makan banyak banget Kayak gitu Wajah sih diingin Oh tinggal ya Lu ketak-ketik Tapi dengan porsi yang udah ada Emang kalau tadi Tadi kan Richard ngomong Craving ya Itu craving Gue relate banget Karena gue tuh sempat Berapa kali Gue pengen banget Di instan Gue pengen banget Gue pengen banget Gue pengen banget Gue udah kayak orang Kerasukan Tapi kalau gue yang dulu Itu adalah Gue pengen di instan Oke Gue bikin Sekarang juga Kalau gue yang sekarang Gue bisa mikir Amat 3 hari Kayak Apakah benar-benar Lu pengen di instan Wow Intan Lu sudah berubah Apa hal Benar-benar Benar-benar Terus maksudnya Kadang besokannya Gue kayak Gak deh udah gak pengen Oh yaudah Kalau udah gak pengen Besok hari Tapi udah sampai 3 hari Itu gue tetap Masih pengen Akhirnya gue bikin Kayak gitu Kemarin gue besokan Benar-benar Setelah berpikir Selama seminggu Karena gue udah pengen banget Pengen banget Oke oke Dilemanya jadi panjang ya Sekarang ya Akhirnya gue Jadi Jadi maksud gue Untuk Ngobrol sama badan lo Lo beneran pengen Atau Lo beneran Emang pengen banget Atau lo pengen aja nih Kalau pengen aja kan Bisa direndam Dengan makanan-makanan lain Kalau udah pengen banget Tanpa lo kepikiran Yaudah lah Bikin Tau gue juga Tau gue juga gak sering-sering Jadi maksud gue Lo izinkan juga Tubuh lo Untuk menikmati Makanan yang lo inginkan Karena kalau misalnya Lo terlalu tahan Nanti ketika Lo akhirnya nyobain sesuap Lo enakan Jadi keterusan Wow Itu Pernyataan yang luar biasa Iya Itu bener Karena kebanyakan kayak gitu kan Ah gue gak minum boba Gue gak minum boba Tapi dia kepikiran terus Abis itu nanti Sekalinya dia minum boba Malah Minumnya emosi Besok lagi deh Besok lagi deh Gak sadar dia setiap hari Lupa jadinya Kayak gitu Wow Ah sama satu hal lagi Mungkin yang sering ditanya juga Lo gak lemes Oh enggak Lemes juga enggak Pusing juga enggak Migrain juga enggak Gue juga Gue tuh ada tipe orang Hobi migrain Gue tuh hobi migrain Gue migrain Gue gampang migrain orangnya Tapi selama diet ini Gue gak ngalamin migrain Kecuali lagi mens Kalo mens memang itu Problem mens Gue memang migrain Itu tuh Suatu hal yang normal Gue migrain ketika mens Tapi Selain itu tuh enggak Gue gak lemes Itu tuh sering banget sih Jari orang nanya kayak gitu ke gue Ketika ketika tahu gue deficit kalori Hah lo kalorinya segini doang Emang lo gak lemes Lo gak pusing Lo gak Apalagi tadi Lemes Pusing Lo gak migrain Lo gak lapar Gue selalu jawabnya enggak Karena emang enggak Karena emang enggak Dan karena emang Gimana ya Program diri lo juga aja sih Untuk gue ini lagi diet kok Gitu loh Kayak gitu Tapi gue juga gak maksain diri sih Maksudnya Kayak balik lagi tadi Kalo gue lapar ya gue makan Tapi kalo untuk pusing Lemes Migrain Itu harusnya jangan terlalu banyak dipikirin ya Kayak jalanin biasa aja ya Wah iya banget ya Itu gue selalu ngomong kayak gitu sih Ke orang yang mau mulai diet Lo gak usah kebanyakan Kebanyakan orang tuh gak jadi diet Karena mereka kebanyakan Nanti kalo gue lapar gimana ya Gue tuh orangnya kalo misalnya makin dilarang Gue malah makin pengen Nanti kalo gue lemes gimana ya Ah nanti lemes Yaudah deh Gak jadi deh Nyobain aja belum Gitu loh Harus dianggap sebagai suatu ya Yaudah lagi di jalanin Biasa normal gitu ya Iya bener Bener Guys Baik sekali inspirasi kita hari ini Wow luar biasa Oke kita lanjut dulu nih ya Oke terus kata Julio Telur mama Rita enak ini Sebenernya dulu anak magang di kantor gue gitu ya Oh iya ada telur anak mama Iya suka jajan bareng ya gitu Jul Hai gitu ya Oke Nah terus ada dari Angga juga Katanya Kenapa orang bisa gagal diet Karena diskon grab Promo diskon grab Karena gue tuh Makin naik berat badannya ketika mulai WF hajar Oh oke Karena jajan dulu Kan di rumah ya Ada promo grab apa ya hari ini gitu Iya iya gue juga gitu sih Relate ya jadinya ya Terus ada dari Hadi Dia bilang katanya ini Bisa aja mungkin salah program dietnya Mungkin kayak gak paham kali ya dietnya juga Iya 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 Dan kebanyakan orang mau yang instan Oh bener sekali Hadi Saya setuju Saya setuju Sekarang banyak banget Apa ya Artikel Atau gak postingan Medsos gitu Ajar yang kayak Kurus dalam 10 hari Kayak gitu-gitu loh Itu tuh kayak Itu tuh gak mungkin Itu gak mungkin Gue tuh diet Eh gue tuh Sampe 86 kilogram Ini adalah akumulasi Makanan yang gue asup Selama bertahun-tahun Ya gak mungkin dong Gue tiba-tiba bisa kurus Dalam waktu 10 hari gitu ya Gak mungkin Guys Baca Tidak mungkin Kata Intan Aprilia Ya mungkin bisa Tapi pasti gak sehat Gitu sih Pasti ekstrim nih Kemungkinan ya Tapi gak sehat ya Oke Wow Nah selanjutnya ada dari Weasley Dia bilang Pertama gue udah undiskon Dan emang dasarnya Demen jajan aja sih Nah itu dari gue Nah selanjutnya akan dibacakan oleh Miss Intan Dari pertama dari Karis Dari Karis Karena dietnya kurang gencar Dalam rayu Oh baik Alhasil Orang akan lebih tertarik Pada si makanan yang cantik Oh oke Alright Jangan nyalahin makanan ya Jangan Kan Jangan Jangan membiarkan makanannya Ngontrol Iya Mungkin dirayu terus ya Mungkin pinter daripada makanannya Iya Betul Terus kata Roy Karena punya temen yang badannya Dan nafsu makannya besar-besar Loh Jangan nyalahin temennya dong Langsung dimales deh semua Jangan nyalahin temennya Pasti yang temennya Temennya yang makan Kenapa jadi Padahal mereka cuma memberikan Memberikan ini doang Kayak pernyataan Ini jadi kayak Tertrigger gitu Oke oke Siap Terus kata Jessica Cheap day sehari Terus lama-lama bablas So ini sering juga sih Kalau menurut gue sih ya Kalau kayak Jessica gini ya Gue juga mengizinkan Gue Gue mengizinkan diri gue Punya cheat day Dalam seminggu Dalam seminggu itu Gue cheat day ya Kalau gak sabtu Minggu Kalau gak sabtu minggu Gue juga suka kayak gitu Mengizinkan diri Yang kemarin Yang kemarin gue makan indomie Itu kan termasuk Ini gue Termasuk cheat day gue Tapi tetap Yaudah makan indomie Tapi abis itu Nanti malam-malamnya Gue makannya lebih sehat Iya Gitu kan sih Karena kalau misalnya Gak ada ceti Lo stress juga Guys tuh Balik ke kitanya loh Guys sebenarnya Lo stress juga Kalau misalnya Maksudnya kesian lah Kalau misalnya tiap hari Lo makan Sayur protein Sayur protein Terus kan kayak Lo pasti akan bosan Jadi kan Dan lo jadi excited kan Biar kayak misalnya Hari Hari Sabtu gitu Gue udah mikir Ah gue mau makan indomie Nanti hari Sabtu Karena gue udah Aku baru ngidam kamu Jadi pas lagi Citanya digolong Senang Lo puas juga Sekali kasih reward juga Buat diri lo Udah setelah itu Ya lo balik lagi Kayak biasa Gak apa-apa Gak bakal tiba-tiba Berat badan lo naik 5 kilo kok Gara-gara Cheat day sehari Kecuali kayak Jessica gini Cheat daynya Kebablasan Terus kata Odila Pengen cepet turun Berat badannya Tapi gak konsisten Jadi ngerasa gagal Terus berhenti Yah Jadinya gagal beneran Kayak gitu Kayak tadi lo bilang juga sih ya Terus kata Regina Soalnya belum patahan Oh baik Wah ini dalam sekali Yang kayak gitu Yang nyangkain diet itu Karena balas dendam Karena apa Kayak gitu Oh my god guys Gak apa-apa sih Kalau gitu bisa jadi motivasi Waduh Gue gak ngerti juga sih Maksud gue Orang lagi sedih Tan Orang lagi sedih Jadi kalau sebenernya gak apa-apa juga Kalau misalnya Memotivasi lo Asal Asal tetep dietnya sehat Ya ampun Orang lagi sedih Baik Jadi itu guys Tangkepan-tangkepan Dari kalian Sebelumnya thank you banget ya Udah Mau memberikan tangkepan Udah berpartisipasi aktif nih Asik Aku sampe terharu loh Ternyata banyak banget gitu kan Kayak Senek Iya Maybe gitu Nah Sekarang Gue mau ngomongin tentang Oke Yaitu Diet starts tomorrow Sebuah pernyataan ya Yang kayaknya Uh Diet starts tomorrow Tapi sebenernya Temoronya itu kapan Tan Betul Itu tuh Gue sendiri Gue soalnya Diet serius tuh baru kali ini Kalian di jari Jadi gue gak pernah Mikir kayak gitu Karena emang Gue diet beneran tuh baru sekarang Cuma emang banyak Di sekitar gue yang kayak gitu Yang kayak Ah gue hari ini makan Apa Makanan-makanan Insani Makan-makanan Young food kayak gitu Kan besok kan gue bisa diet Tapi kebanyakan orang yang ngomong kayak gitu Hanya ada di mulut doang Kalian pas itu gak lanjut Ya pas itu gue gini sih Ketika lo mau diet Lo gak usah kebanyakan ngomong Lo gak usah kebanyakan bacot Lo gak usah kebanyakan alasan Lakuin aja Orang-orang tuh kebanyakan kayak gitu Itu kebanyakan bacot Kayak gitu Ya kan besok gue bisa mulai Tapi mereka tuh ngomong kayak gitu Ke siapa? Iya kan? Betul Kan soalnya gini Jadi kan gara-gara gue mulai diet Dan membagikan perjalanan diet gue di internet Eh di Instagram Jadi tuh banyak orang yang curhat ke gue Banyak orang yang cerita ke gue Dan itu aneh-aneh Aneh-aneh Dan unik-unik Kebanyakan mereka tuh gini Eh keren banget ya Tan Lo bisa konsisten diet Bisa berkomitmen gitu kan Gimana sih caranya Terus kan gue kasih tau gitu kan Gue deh susah kalori Gue raga apa sih Iya Ih susah banget Gue sih gak bisa sih kayak gitu Gue sih males sih Ngetung-ngetung kalori gitu kan Gue sih gak bisa sih Gak makan nasi gitu loh Gue sih gak bisa sih yang kayak gini Gue gak nanya loh Jer Gue gak nanya Gue gak nanya guys Gue gak nanya Tapi mereka sih Kenapa Ngasih alasan Untuk diri sendiri Mereka sibuk meyakinkan diri mereka sendiri Kalau mereka tuh gagal diet Karena A, B, C Padahal kan yang butuh Maksudnya gue kan gak butuh mereka meyakinkan itu Gue orang bukannya nanya Gue gak nanya Dan itu urusan mereka gitu loh Jadi gue gak peduli juga gitu loh Lo tuh gagal diet karena Abis itu Gak ada urusan gue malu Iya gue gak peduli loh Tapi mereka berusaha ngasih tiba-tiba Tiba-tiba aja gitu loh Jer Gak ngasih Bisa gitu sih Excuse ke gue Seakan-akan tuh gue akan ngejudge mereka Kalau mereka tuh agaknya Enggak itu bukan urusan gue Kayak gitu-gitu loh Oke Itu selalu Jer Itu udah pattern yang terjadi Berulang-ulang Sama segala Sumpah ini segala Gue nanti bisa nunjukin deh DM-DM-nya Karena orang-orangnya aneh-aneh banget Oh oke-oke Yang nanti bilang kayak Gue tuh emang kayak gini Tan Gue tuh susah soalnya kayak gini Oke Lalu Iya kan Iya sih Bener Terus kayak Terus udah gitu Lalu ini kan lo sedang sibuk Meyakinkan diri lo sendiri loh Iya Betul Kayak gitu loh Gue tidak ada urusan gitu Sama segala macam alasan lo gitu loh Ya kan Yang rugi dia sendiri juga Jer Kalau dietnya start tomorrow-nya Tiap hari Iya Hari ini ngomong Besok gue diet kok Besokan lo ngomong Besok gue diet kok Yang bakal rugi Itu ya lo sendiri Bener Itu emang sebuah pernyataan Yang gue juga kayak Apa sih ini diet Ini kayak karet banget gitu Start tomorrow Iya Tomorrow-nya gak pernah datang gitu Kayak ya Masih ada hari esok Masih ada hari esok Gue inget sejar Gue pernah ngomong Ke satu temen gue Kayak gini Dia bilang Dia ngomong kayak gitu kan Kayak Gue tuh belum bisa berkomitmen Gue tuh niatnya ada Tapi gue belum bisa konsisten Dan belum bisa komitmen Ada temen gue Kayak gitu Terus gue bilang gini ke dia Gini aja sih mas Lo mikirnya Jangan sampai lo mulai konsisten diet Atau mulai komitmen diet Ketika urusannya udah hidup sama hati Gue ngomong kayak gitu ke dia Gara-gara jangan sampai lo tuh mulai diet Ketika lo tuh udah diabetes Gitu-gitu Ketika lo udah kolesterol Ketika gula darah udah tinggi Ketika tekanan darah udah tinggi Karena kan kalau udah kayak gitu Lo sudah tidak punya opsi lain Setelah diet kan Dan itu pasti kalau udah penyakitan Dietnya pasti strik banget kan diet Pasti strik banget dan susah Dan lo juga jalanin jadi gak ikhlas Karena lo menjalani diet ini Karena sakit lo ini Bukan karena kemahuan lo sendiri Nah sebelum terjadi Mulainya dari sekarang Ketika umur-umur masih sehat Umur masih muda kayak gitu Jalanin aja dulu Nanti tuh lo akan ngerasa Ketika perubahan yang udah terjadi Lo seneng loh Kayak gue tuh udah turun 3 kilo Itu kan gue seneng kan Gila gue bisa turun 3 kilo Berarti gue bisa lebih Daripada 3 kilo Kayak gitu kan Justru mikirnya kayak gitu Bukan justru Wah gue udah 3 kilo Berarti gue bisa makan nih sekarang Iya Mikirnya jangan kayak gitu Berarti lo bisa lebih dari 3 kilo gitu Gila-gila Lo keren banget Tan Gue pake dari tadi Gila Wow gitu So happy Iya itu Itu loh guys Maksudnya Sampai efeknya tuh Sampai ke temen-temen lo Gue kayak di tadi ngeliatin lo Gue seneng gitu loh Tan Maksudnya kayak Turut senang gitu Ya turut senang gitu Karena Dia bisa melewati fase itu Dan gue tau tuh Gak mudah bagaimana perjalanan itu Gitu loh Susah ya Susah Tapi untuk sesuatu yang lebih baik Gitu kan Jadinya Guys It's okay Iya Mulai aja dulu Prosesnya aja Emang Emang prosesnya harus dihargain aja Sejen Orang soalnya pengennya Misalnya contohnya gue gitu ya Pengennya 60 kilo Pengennya langsung ke 60 kilonya itu Padahal kan Proses ke 60 kilonya itu Wah Banyak Banyak sekali ya Banyak dan panjang gitu Cuma orang gak mau tau Tengah-tengahnya Mau ya ujungnya doang Mau liatnya langsung Angka ditimbangannya aja ya Bener Gitu Nah itu tadi ngomongin Dead Start Sumoro Jadi kalau Dead Start Sumoro Ya baik lah Kalian lah Percuma Dead Start Sumoro ya Kalau semua tidak dijalankan Sama dia bohong Ini kayaknya gue bakal dijadikan Judul gue deh Dead Start Sumoro Bye Oke deh Nah Ketika perempuan tuh Biasanya kan Kalau standar kecantikan itu Ada yang langsing Ada yang Apa Yang kurus Gitu-gitu kan Nah Ada tandingan lain nih Yang mereka bilang Body Positivity Kalau tangkapan lu Mengenai Body Positivity Jadi kan orang biasanya Menjadi salah kaprah nih Kalau menurut gue gitu ya Kalau menurut lu Gue setuju Sama orang yang Banyak salah kaprah Kalau menurut gue Body Positivity tuh kan Sebenernya Campaign yang sangat bagus kan Karena kan Untuk mengimbred segala macam Bentuk tubuh Segala macam kekurangan Yang ada di badan kita Karena kan Body Positivity Bisa jadi kayak Misalnya lu punya masalah kulit Tapi kan gak apa-apa dong Asal lu Marauan tubuh lu Asal tetap bersih Apa segala macam Kayak gitu kan Cuma menurut gue Yang udah jadi Ini konteksnya Gemuk aja ya Karena kan yang lu pahami Si gemuk ini ya Yang jadi bahaya Bahaya adalah Ketika itu lu Jadikan alasan Ini ya Ini Spoiler Asik spoiler Gak juga sih Gue pernah ngomongin ini juga sih Di highlight gue Oke Gue salah satu Hal pertama yang gue lakuin Ketika gue mulai diet Adalah gue unfollow Semua account Body Positivity Yang gue follow Itu beneran Itu gue unfollow Semuanya Karena gue menyadari Gila selama ini tuh Gue denial Selama ini tuh gue kayak Gak apa-apa gemuk Yang penting gue cantik Yang penting gue Merawat diri gue Yang penting gue Penampilan gue Tetap menarik Kayak gitu kan Jadi gak apa-apa Gue gemuk Kayak gitu Padahal Ya sebenernya gak apa-apa Orang gemuk juga cantik Betul Itu adalah fakta Orang gemuk juga tetap cantik Tetap cantik Tetap ganteng Itu adalah fakta Tapi kan masalah sehat Atau tidaknya tuh Urusan yang berbeda Karena itu dia Maksud gue tuh Ketika udah mulai ngerasain Sinyal-sinyal berbahaya Tadi yang kita omongin itu Tapi tetap sembunyi Dalam pernyataan Gak apa-apa Yang penting gue cantik Itu kan jadi bahaya Gitu loh Kebanyakan orang tuh Jadinya gitu Body Positivity itu Jadi sebuah excuse Untuk mereka tetap Stay di berat badan mereka Yang mungkin sudah Tidak sehat lagi Kayak gitu Terus apa lagi Tan Kalau misalnya Berkaitan dengan Body Positivity Kalau menurut lo Orang jadi kayak Ini gak sih Ya tadi salah kapra tadi Akhirnya orang Karena mereka bilang gini Menerima apa adanya Gitu kan Iya 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 Kalau menurut gue Jadinya Jadi bahaya Kalau Karena saking Lo menerima itu Lo jadi mengabaikan Sinyal-sinyal Sakit di badan lo Tadi gitu Kayak misalnya Lo udah terlambat menstruasi Tapi lo kayak Padahal lo tau nih Ini gara-gara lo kegemukan Gitu lah terlambat menstruasinya Tapi lo kayak Gak apa-apa Gue gemukan Yang penting gue tetep Berpenampilan menarik Tetep cantik Kayak gitu Gue juga soalnya Sepet mengalami fase itu juga Makanya gue follow-follow Akan-akan body positivity Masih gue motivasi Bahwa Lo gak apa-apa kok Gemuk Gitu kan Tapi jadinya bahaya Karena gue jadinya Mengabaikan kesehatan gue sendiri Karena Gue terlalu Meng-embrace Tunggu-tunggu gue Padahal Harusnya tuh Gue udah mulai Lebih sehat lagi Kita Embrace Kita menerima padanya Tapi masalah diabetes Kolesterol Mulai menghantui Di belakang Benar-benar Dan ada satu Kemarin gue juga sempet baca Itu statement yang bagus Jadi Mencintai diri sendiri Tapi sometimes Lo lupa Bahwa Mencintai diri sendiri itu Berarti lo juga harus Merawat Diri lo Jadi gak cuman Yaudah Gue menerima Gue apa adanya Tapi lo harus Menjadi lebih baik Gitu kan sebenernya Gue juga pernah ngomong gini juga sih Sempet di instagram gue Kayak Kalau lo sayang sama badan lo Yang lo bisa lakukan itu adalah Ya lo Jaga baik-baik badan lo Lo kasih makan-makanan yang sehat Ke badan lo Lo jaga mental lo Supaya tetep sehat Lo olahraga Supaya badan lo tetep sehat Karena kan lo sayang sama badan lo Itu bentuk cinta lo Terhadap diri lo sendiri Apa sih namanya ya Vessel kita di dunia ini Kan badan kita ini Sampai kita tua tuh Kan kita bakal hidup Di badan ini Jadi gimana caranya Supaya badan ini tetep Apa namanya Tetep terawat Tetep sehat Kayak gitu loh Kayak gitu sih Oke Nah Ini sebenernya kita udah mau Selesai nih Udah Dari tadi kita ngomong Lumayan ya Banyak banget loh Berapi-api Semangat sekali Ini topik yang menarik banget Nah Gue pengen nanya Kan sekarang pencapaian lo Udah sampai disini ya Tapi next target lo Berarti masih mau sampai 60 Masih Nangung gitu gak juga Nangung juga gak sih Jair Kayak gue sekarang udah 64,6 60 Gue tuh targetnya sih Juli ya di 60 Jadi kan Jadi Juli ketemu Juli Jadi setahun tuh gue Nyampe lah tuh Masih yang K60 itu Sama gue tetep mau Mempertahankan Kebiasaan gue aja sih Kebiasaan sehat gue Sampai Seterusnya Ini sebenernya tuh gue Pernah ngomong ini juga sih Jian waktu itu Di Instagram juga Gue pernah ngomong Kan banyak orang yang ngomong kayak Gue kayaknya gak bisa Diatan diet-diat kayak lo Pala gue juga gak ngajakin Yang ngomong-ngomong Ada yang ngomong sih Again ya Gue gak ngajakin Kayak gitu Terus dia ngomong kayak Apa namanya Gue gak bisa sih kayak gini-gini Gue bilangnya gini sih Diet itu kan emang susah Susah Gak ada yang bilang diet itu gampang Dia tuh susah Terus dia tuh Bikin badan lo capek Juga gitu Ketika lo lagi mulai Jenuh apa segala macem Dia tuh gak enak ya Dia tuh gak enak Dan gak nyaman Gitu ya Tapi kegendutan tuh Juga gak nyaman Sakit-sakitan juga gak nyaman Gak enak juga Ya terselah lo memilih Gak nyaman yang mana Lo memilih Tidak nyaman dengan diet Atau lo memilih Tidak nyaman dengan lo Sakit-sakitan Kayak gitu sih Gue tuh pernah ngomongnya Kayak gitu Karena Karena iya kan Iya sih Bener-bener Tapi kayak Dari elu tuh Kayak wow Gitu Milih tidak nyaman yang mana Betul Karena emang di dunia ini Semuanya juga gak nyaman Gitu Bener Gitu Lo memilih tidak nyaman Yang membawa lo ke Hal yang negatif Atau lo memilih tidak nyaman Yang membawa lo ke Yang positif Kayak gitu kan Gue jadi penasaran Gue jadi penasaran deh Waktu lo pertama kali Baru-baru nurunin Berat badan Gitu ya Itu Gimana sih Lo pasti bahagia banget Gue pas pertama kali Sebulan pertama Kan gue turun 3 kilo Gila Gue gak nyangka Gue tuh kan punya konsep Bahwa Kayaknya gue bakal Gendut seumur hidup Gue tuh udah sampe Kayak gitu Kayak gue bakal Gendut seumur hidup Kayaknya gue gak bakal bisa Kayak gini-gini Terus gue turun 3 kilo Gila Itu gue ngeliat Angka Timbangan gue Dari 86 ke 83 Gue senangnya minta ampun Gue kayak Gila Gue tuh kayak Ngepuk-puk Gila lo bisa ya Lo bisa Lo bisa selama ini Lo tuh nyangka Lo tuh gak bisa Lo tuh bisa ya Selama ini lo nyangka Lo gak bisa Karena lo gak nyobain Ternyata pas lagi Dicobain Lah lo bisa Lah bisa gitu Jadi malah motivasi lagi Betul Sampai dokter lo aja Sampai Sampai seteret senang juga Sebenernya mungkin Gunanya juga ya Ke dokter dan ke ahli gizi Mereka tuh Termasuk support Moral juga gitu Mereka tuh ikutan seneng kok Mereka tuh ikutan seneng Ketika lo lebih sehat Kan gue ngasal juga kan Ke dokter gue Kayak Sekarang Mensurasi saya udah lancar dok Bulut saya jadi jauh lebih bersih Kemarin Jer kan Gue udah lama gak ke kantor juga kan Jadi kebanyakan WFA Jadi kemarin tuh Pas lagi ke kantor Akhirnya Gue naik tangga Jer gak kantor Pertama kali ya Dalam sumber hidup gue Gue naik tangga Naik kantor Sumpah Kan kantor gue Dua lantai kan Jadi bisa banget Naik tangga Gak usah naik lift Gue naik tangga Gue udah kayak Konyol banget nih Terus kalo menurut gue Kalo lagi diet itu Yang paling menyenangkan Adalah pencapaian kecil aja sih Jen Kayak misalnya Oh baju mulai longgar Itu paling berasa kok Gue tuh ada celana yang Bahkan gue tuh udah gak usah Ngelepas kancingnya Gue tuh langsung masuk Dan itu udah kelonggarannya Kelonggaran parah gitu Itu masih tetep gue simpen tuh Sampai sekarang Buat Pencapaian kecil Iya buat kayak gitu Itu pencapaian kecil tuh penting banget Kayak misalnya Apa namanya Tulang-tulang yang selama tidak gue sadari Kayak misalnya gue Ada tulang kan Jer ternyata di tangan Kita kayak Gue gak tau jer selama ini tuh Ada tulang disini Gue kayak Oh oke Takut punya tulang Selama ini lemak Sampai gue baru tau Kalau ada tulang nonjolin disini Setelah Berat badan gue turun Terus kayak misalnya Gue sekarang udah bisa Pake jam tangan yang Apa aja Oh my god Pencapaian kecilnya jadi gemes Belka tuh lebih Lebih Diturun Kalo dulu kan gue Di angka paling terakhir gitu loh Jer saking Sampai jer Jam tangan ini tuh dulu Di yang angka paling terakhir Di bolongan paling terakhir Sekarang tuh udah bisa Di tiga bolongan terakhir Kayak gitu loh Di tiga bolongan ini Kayak gitu-gitu loh Itu kan orang-orang tuh Sepele banget ya Menurut orang Kayak misalnya Yang seukuran badan lo Itu kan lo sehari-hari Kayak sehari Gue selama ini Gak pernah ngerasain Kayak gitu jer Terus gue bisa Ngelipet kaki Kalo lagi duduk Ngelipet kaki tuh maksudnya Nyilangin kaki Nyilangin gini lah Nyilangin kaki gitu Sekarang gue bisa Sebelumnya tuh terhalang Lemak-lemak Di perut dan di paha gue Itu tuh jadi Gitu Terus sama kulit gue Juga lebih bersih Kayak gitu-gitu kan Itu kan yang Bonus-bonus Iya Itu Ih konyol ya konyol Sebenernya Tapi kalo dipikir-pikir Enggak sih Itu gak konyol guys Itu kayak Apa ya Jadi Ya lo memberikan apresiasi Buat diri lo gitu Itu gak konyol gitu loh Tan Jadi kayak Lo berjuang untuk itu Dan ada hasil-hasil kecil Yang lo lihat juga gitu Iya tapi pas lagi Nyadar itu jadi kayak Ih tadi Iya Jadi lo Begitu Nah Sekarang Gue mau bahas tentang ini sih Kan ada Kalo misalkan lagi Orang ingin menurunkan Berat badan gitu Tan Mereka seringkali mencoba Menu catering diet Catering diet gitu loh Oh iya Itu Ya gue gak tau sih Kayak apakah memang itu Menurut lo worth it gak sih Dengan catering diet itu Karena itu kan mahal banget ya Gitu Kalo menurut lo gimana Menurut gue Enggak Catering diet itu pertama Mahal ya mintambun Terus banyak kan kayak gitu kan Misalnya sehari itu 100 ribu Sehari 200 ribu bahkan Kayak gitu Ada yang kayak gitu kan Tergantung merk Dan itu tuh makanannya Makanan yang bisa lo masuk Sendiri di rumah Itu tuh bisa Ya kan Makanannya ikan Sayur Nasi nya mungkin nasi merah Lu juga bisa jair Bikin itu di rumah Iya kan Malah mungkin porsinya Malah bisa lebih banyak Kalo misalnya di rumah Dan waktu itu Banyak sih kan temen-temen gue Juga yang mulai Diet tapi pakai catering Dan selalu Respon gue adalah Ketika mereka ngomong gitu ke gue Terus setelah cateringnya selesai Lo mau makan apa Lo mau makan apa Lo mau ketergantungan terus Setiap hari makan catering Kan gak mungkin ya Apalagi catering diet itu Biasanya cuma samain sampai Jumat loh Biasanya ya Bisa sih Bisa sih yang Tapi kan satu minggu Kadang-kadang lo pengennya jajan Jadi lo cuma Catering dietnya selesai sampai Jumat Terus nanti ketika satu minggu Lo jajannya jajan apa dulu nih Kalo abisnya satu minggunya Lo juga jajannya Apa Makan Indomie Makan Mie Bangka Makan Mie Bangka Kan sama aja Lo akan meng-cancel Se lima hari catering diet itu Bener sih Iya kan Jadi karena emang baliknya lagi Itu ke mindset Dan pola pikir Apa ya Pola pikir lo Dietnya itu loh Secara keseluruhan Bukan cuma makanannya doang Karena banyak orang juga yang Merasa sehat Ketika sudah makan catering diet Merasa sehat Ketika sudah makan salad Banyak kan orang kayak gitu Gue makan sehat deh Jadi makan salad Kayak gitu kan Padahal lo gak tau aja Dressing saladnya tuh Kalorinya seberapa Dressing saladnya tuh Kalorinya gede banget Gede banget Karena itu mayonis Ini kan lemah kan Mayonis belum garamnya Apalagi kalo misalnya lo Si saladnya itu Pake ayam goreng yang tepung juga Tapi sama aja bohong dong Ya kan Mendingan memakan gado-gado Ya sekalian Ya juga sih Bener-bener Lebih murah kan Kacang juga gede juga sih Kalorinya Tapi kan Ya lebih murah juga Ngapain lo maksain diri Makan salad Dan abis itu langsung Merasa lebih sehat Kayak kan tuh orang Makan kayak gitu Cuma For the sake of feeling healthy aja Gitu loh Gue kayaknya lebih sehat nih Abis makan salad Gue kayaknya lebih sehat nih Abis makan catering diet Tapi kan catering diet itu Cuma satu porsi aja Iya gak sih Makan siang atau porsi Abis itu lo ngemilnya Ngemil apa Abisnya lo ngemil-ngemil Kopi susu Sama aja bohong ya say Betul Itu dia Bahayanya Kayak gitu-gitu Sayang juga duitnya Iya sih Bener sih Gue juga kayak Mahal weh Kayak catering diet tuh guys Kalian Kalau punya duitnya syukur Gak punya Bener masak sendiri ya Intinya jangan malas Masak sendiri aja Masak sendiri aja Nah Terus Gue mau nanya ini Tan Kan kalau lo konsultasi ya Ke dokter Jadi apakah Orang yang mau diet Menurut lo harus konsultasi juga Kalau menurut gue sih enggak Menurut gue enggak Karena kan sekarang sumber Pengetahuan Artikel kayak gitu Itu udah banyak kayak jari aja Jadi lo juga bisa baca di artikel Tapi artikel tetep cari yang terpercaya gitu ya Terus sekarang di youtube juga udah banyak Untuk olahraga Kayak gitu kan Ada juga sekarang udah banyak juga dokter-dokter Dan ahli gizi yang juga jadi influencer loh Jarki Gue juga banyak following Kayak gitu Nah mereka tuh ngasih tips dia Akurat-akurat banget Karena mereka memang udah Itu bidangnya Udah bidangnya Udah ahli gizi Udah dokter Jadi ikutin Dari mereka juga udah cukup kok Asal lah tetep Konsisten aja Asal tetep niat gitu loh Gak usah kan Gak usah lo misalnya gak punya biayanya Atau gak males Ya udah gak usah gak apa-apa Gitu Banyak kok temen-temen gue juga Berhasil cuma karena Dari internet Olahraga dari youtube Gue juga olahraga dari youtube kok Kayak gitu Gue melihat kok Olahraga banyak yang itu jr Kalau misalnya olahraga-olahraga kpop Banyak olahraga yang Pake lagu-lagu kpop Bebas tuh tinggal pilih Tinggal pilih loh guys Jadi banyak banget Jadi udah gak ada alasan Bener Udah gak ada alasan Gile-gile Nah Sekarang Kita mau menutupi Apa Ngobrol-ngobrol hari ini Sumpah hari ini tuh seru banget Tan Banyak banget Gue ya Gak 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 Gue malah seneng justru Semakin orang banyak ngomong kan Berarti gue bisa banyak nih Yang bisa gue ambil gitu Tapi ini Emang seru banget sih Tan Maksudnya thank you banget Sebelumnya lu udah bisa mendatang Nah Untuk penutupnya nih Tan Apa ingin kamu katakan Bagi orang-orang Yang ingin memulai diet Buat orang-orang yang ingin memulai diet Jangan kebanyakan bacot Ya Oh my god Pasar banget Gile Gak apa-apa Gak apa-apa Jangan kebanyakan bacot Jangan kebanyakan alasan Sebenernya karena itu Kebanyakan orang yang Kata tadi gue bilang kan Kebanyakan orang tuh Mau inginnya cuma Pengen mulainya doang Tapi kayak Tapi gue kan gini Tapi nanti lapar Tapi nanti ini Jadi gak mulai-mulai Atau malah kebanyakan nanya Kebanyakan nanya Sebenernya ke gue gitu ya Kebanyakan nanya sama orang Yang udah berhasil diet Kalo lu gigitan Kalo lu gigitan Tapi nanya doang Gak dijalanin Jalanin aja Betul Kayak jalanin aja Ketika lu udah mulai Ngejalanin prosesnya Susah emang Tapi nanti kan lama-lama Akan terjadikan jari perubahannya Turun 1 kilo Turun 2 kilo Itu senengnya minta ampun loh Nanti ketika misalnya Udah turun pelan-pelan Kayak gitu Lu pasti akan mau terus kok Ngejalanin Gitu gitu loh Bakal terus termotivasi Jadi oh berarti gue Bisa nih Berarti gue bisa turun lagi Berarti gue bisa turun lagi Kayak gitu Nikmatin prosesnya Hargain prosesnya Hargain tiap Kali lu turun Cuma 0,5 kilo Itu kan tetep turun juga Kayak gitu-gitu loh Jangan Terus sebisa mungkin Ini gue ngomong gampang ya Tapi sebisa mungkin ya Jangan terlalu stress Ketika misalnya lagi stuck gitu Gue juga ngalamin sih Stress-stressnya itu Back on track lagi Pelan-pelan Kayak gitu sih Jangan kembali kan Bacong Mulai aja Mulai aja Mulai aja Dan itu Sekaligus juga menutup Ngobrol-ngobrol Bincang-bincang kita hari ini Thank you banget Intan Udah dateng Kesini ya Semoga sukses selalu Semoga target-target Yang apa Ingin lu capai Juga berhasil ya Amin Nah guys Sekali lagi Kalau misalnya buat kalian Yang pengen Mungkin pengen tahu nih ya Tentang Intan Bisa langsung ke Silahkan Instagram At Intan Aprilia IBR India Braforming Mantap Oke guys Jadi kalau misalkan Kalian suka dengan video ini Kalau misalkan Kalian rasa menarik Dan bisa menginspirasi Yang lain juga Silahkan berikan like Berikan komentar Dan juga jangan lupa Untuk share ke teman-teman Yang lain Dan gue akan Ketemu lagi kalian Di video selanjutnya Tetap stay safe guys Stay healthy juga Dan jangan lupa Bahagia I see you guys on my next video Dadah Dadah Dadah